Pertama saya akan membahas masalah mesin Yosera hasil fotokopinya background separuh alias hitam. Seakan-akan dan seolah-olah kalau diperhatikan, seperti di gambar ini, kalau teman-teman perhatikan, ini separuh hitam dan separuh normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris, teman-teman. Ini seragamku ini, Bang. Waktu masih ikut kreatif, Bang. Masih keren. Oke, selamat datang kembali lagi di channel saya, tentunya Dira Yuris, kawan. Di video kali ini saya akan meng-share ke teman-teman sesuai pengalaman yang didapatkan oleh salah satu pengguna mesin fotokopi merek Yosera, tentunya yang jenis portable. Sebetulnya bisa juga, teman-teman, ini saya rasa ada kesamaan dengan mesin-mesin merek lain, baik itu Canon IR-nya, ataupun Canon Ira, yang mesin-mesin yang menggunakan drum OPC, atau jenis drum yang ada masa batas pemakaiannya. Nanti bakalan saya jelaskan juga di mana letak perbedaannya dan letak persamaannya. Oke? Nah, tapi pertama saya akan membahas masalah mesin Yosera hasil fotokopinya background separuh alias hitam, seakan-akan dan seolah-olah kalau diperhatikan, seperti di gambar ini, kalau teman-teman perhatikan, ini separuh hitam dan separuh normal. Nah, tentunya kalau teman-teman mendapatkan masalah seperti ini, kalau generasi Yosera mulai mesin speed kecil, mungkin saya akan sebut mungkin dari FS-128, FS-125, M2535, M2040, atau 2540, dan DKK. Nah, ini generasi merek Yosera yang punya hasilnya seperti ini, hitam separuh dan normal separuh. apa yang perlu dicek, di mana letak persoalannya, dan apa yang bermasalah. Oke. Kalau seperti di gambar ini, itu masalahnya, sebelum kita bongkar, kalau saya memperediksikan, yang perlu dicek, teman-teman, adalah, ada, tiga. Dan teman-teman tidak perlu mengecek yang lain, kalau saya. Ini versi dari saya. Pertama, coba kalian cek drum. Drum itu bisa mengeras, bisa mengeras, atau ada macam, seakan-akan ada gumpalan, di bagian drum, pada saat kalian putar itu keras, satu. Kemudian, bisa cas, casnya. Bisa casnya itu konslet separuh, atau ada kotoran, di bagian pinggiran, yang hasilnya background, hitam ini, yang hitam. Nah, kemudian, kalian perlu ngecek lagi, yang namanya diploping. Di rangkaian diploping ini, biasanya yang bermasalah itu adalah spesernya. Bukan lahar, tapi, lebih cenderung, kalau saya itu, mengatakannya speser. Speser itu, ada lahar. Setelah lahar, dalam roll magnetnya itu, di titik, ujung pukul ujungnya itu, itu ada lagi speser. Speser itu ada jenis plastik, kemudian di dalam plastik itu, ada laharnya. Itu namanya speser. Entahlah, bahasanya, di teman-teman yang lain, mungkin beda, tapi, yang dimaksud adalah sama, bahannya, barangnya. Itu namanya speser. Kenapa dia sampai, menyebabkan hasil bisa background, seperti di gambar ini, kalian perlu ngecek, bisa kalian putar dulu, spesernya, satu per satu. Kalau kalian sudah putar, dan, di salah satu speser itu, ada yang keras. berarti itu bermasalah. Oke? Nah, kalian perhatikan secara seksama, ya, kalian putar, dan kalian, bisa menemukan, bisa dia pecah. Oke? Jadi speser itu bisa pecah, atau bisa kemakan, karena, gara-gara, dia, lama gak mutar, alias dia keras. jadi kalau lama dia gak mutar, otomatis akan ngefek, bisa dimakan, karena sudah tidak berputar, di spesernya. Ya? Tidak berputar, di spesernya bang. Nah, los disitu. Jadi, otomatis, dia akan background. Nah, dan hasil, daripada, background seperti ini, saya sudah dikonfirmasikan, kepada saya, oleh salah satu pengguna, yang ada di Sulawesi Tengah, yang bermasalah, bukan drum, ya, tapi tentunya, sudah dilakukan, pengecekan. Ya, sudah dilakukan, cek, semuanya dibersihkan, dites, ringan, normal. Nah, ternyata yang didapatkan disitu, adalah spesernya. Spesernya itu, bukan pecah, tapi sudah kemakan, karena, tidak berputar normal, alias keras. Nah, akhirnya, saya sempat konfirmasi, saya sempat, video call, saya bilang, karena sempat, beliaunya menanyakan, Mas, tolong carikan, diploping, satu set. Bukan dia ngomongnya, magnet, tapi, melainkan diploping, berarti satu set. Akhirnya, saya konfirmasi, sudah diperiksa, ininya, ininya, seperti saya katakan tadi, sudah diperiksa drumnya, sudah diperiksa casnya, sudah diperiksa, role diplopingnya, ternyata, orangnya, betul-betul, sudah, memeriksa, karena sudah mendengar, apa, mengikuti, instruksi dari saya, ternyata, specialnya yang bermasalah, bang. Nah, specialnya yang bermasalah, akhirnya, saya minta dilem saja, dilem, kasihkan, jenis, alteko, kemudian, kemudian, saya bilang, dikasih kena, kapas, secukupnya, kemudian, amplas, sehalus mungkin, dimaksimalkan, diupayakan, dia itu rata, rata dengan, persis, seperti yang, tidak, luka itu, nah, itu rata, terus, ada informasi selanjutnya, bahwa, ya, sudah bang, sudah mas, sudah saya ratakan, dan alhamdulillah, hasilnya, kembali josh, nah, disinilah sebetulnya, tugas, seorang pengguna, kalau memang, ada kemauan, untuk belajar, untuk mengamati, untuk mencari, masalah-masalah, demi masalah, di mesin, di mesin fotokopinya, saat bermasalah, pasti, saya rasa, teman-teman, akan bisa, mengatasi sendiri, tentunya, tetap konfirmasi, ke, teknisi, supaya, ada solusi, ya, ada arahan, ada instruksi, gitu ya, nah, alhamdulillah, berhasil, tanpa harus, mengganti, namanya, di ploping, bang, emang, ganti di ploping, cukup lumayan mahal, sih, ya, itu, tidak ada salahnya, teman-teman, mengecek, apa, apa yang sudah, saya sebutkan tadi, mulai dari drum, cas, kemudian di plopingnya, ada dalam di ploping itu, kalian periksa, spacernya, nah itu, terus, saya akan lanjut, apa, eh, bedanya, ketika bermasalah, di spacer, terkait, mesin Yosera, portable, dengan, canon, irah yang, portable, kalau, pengalaman-pengalaman, yang saya dapatkan, dulu-dulu, ya, saat, spacer-nya pecah, kalau, canon itu, bukan hitam, oke, bukan hitam, mudah-mudahan, saat, teman-teman, yang sedang mengalami, masalah ini, setelah menonton video ini, perlu mengecek, sebelum kalian, memanggil teknisi, atau, teman-teman, pada saat punya orderan, dan tiba-tiba, masalahnya seperti itu, kalian cek, sepesarnya, hasilnya itu, dia bukan background hitam, melainkan, kabur separuh, untuk, generasi, mesin-mesin, yang menggunakan, drum yang OPC, yang portable-nya, ya, bisa, seperti IRA, ATVAN, yang generasi, Canon IR itu, 4570, 3570, perlu kalian cek, ATVAN pun begitu, 4050, 4045, dan, generasi-generasinya lah, ya, yang menggunakan, drum OPC, kalian bisa cek, seperti itu, sepesarnya, kalian cek, bang, kalau sumpah maretak, pecah, ya, solusinya, kalau saran saya, kalau dia pecah, lebih baik mengganti, kalau dia di lem, kondisi pecah, yakin dan percaya, tidak akan sesempurna, seperti, normalnya, beda pada saat dia luka, luka itu tinggal ditempel, dilemkan, bisa, tapi kalau pecah, saya rasa akan kembali, tidak ada kekuatan bang, dia akan tetap kembali, nah, pada saat dilem, dan kemudian membengkak, atau dia tidak membengkak, pada saat dilem, otomatis, putaran itu tidak stabil, tidak normal, ya, jadi kayak gelombang-gelombang gitu bang, gelombang laut, saya habis pancing ini, jadi gelombang laut bang, nah, kalau terjadi gelombang, otomatis, hasil pun akan bermasalah, ya, mungkin, seperti itu, persamaannya ya, ketika terjadi masalah di spacer, oke, mudah-mudahan, video ini, bermanfaat buat teman-teman, sekalipun, ini hanya sebatas teori, tapi ketika teman-teman, mau mempraktekan, dan memperlihatkan, kemesinnya langsung, memperagakan, perhatikan, buat rekan-rekan yang lagi, mengalami masalah, seperti yang digambar, kita lihat sama-sama, barusan itu, saya yakin, teman-teman pasti bisa, oke, pasti bisa, sebatang dulu bang, oke, saya rasa cukup, penjelasannya, silahkan komen, silahkan kalian, konfirmasi, lewat messenger, lewat WA, hasil-hasil mesin kalian, kita share, ke teman-teman yang lain, kita, saya akan bahas, dalam bentuk, saya kemas, dalam bentuk video, sekalipun yang sebatas teori, tidak ada masalah, kalau yang seneng, silahkan tonton, yang tidak seneng, silahkan skip, atau tinggalkan channel ini, tidak ada masalah bang, oke, mungkin seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa menekan tombol like, komen, dan tetap share, ke teman-teman yang lain, supaya yang lain, tetap mendapatkan informasi, seputar mesin fotokopi, karena saya masih di pulau, pastinya bang, saya tetap hanya, menyampaikan, sebatas teori doang, ya, karena belum bisa, kita, praktek langsung ke mesin, soalnya saya masih di pulau, the best, Pankur Island, oke, next, sampai jumpa di video-video, selanjutnya, selamat menikmati, sejikin,